Jaket Gudung atau jaket hiking merupakan salah satu outfit yang penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap pendaki. Hai sebat hikers, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas satu lagi produk outdoor, yakni sebuah jaket, jaket hiking atau jaket gunung. Dan ini adalah The Norface Man Fast Hike Stretch Jacket. Sobat hikers, sebelum saya membahas detail material, dari jaket ini, sebelumnya saya mau bahas dulu bagian luar atau bagian penampilan dari jaket ini. Jadi jaket ini merupakan jaket jenis windproof, single layer, memiliki dua varian warna, warna hitam dan warna biru seperti ini. Memiliki hoodie yang bisa kita pasang seperti ini. Dan memiliki pali karet adjustable, sebelah kiri dan kanan, dan juga ada di bagian belakang. Lalu, terdapat emblem The Norface warna putih yang tentunya kontras dan matching dengan warna jaket ini yang berwarna biru. Dan terdapat juga satu lagi emblem The Norface di bagian bahu sebelah kanan, di bagian belakang. Dan satu lagi cetakan atau sablon The Norface warna hitam memanjang seperti ini. Jaket ini memiliki tiga slot atau tiga kantong, di bagian dada sebelah kiri. Ini ukurannya agak kecil, lalu di bagian depan, kiri dan kanan. Seperti ini. Di bagian samping, menggunakan bahan stretch, elastis seperti ini. Jadi, jaket ini sudah tidak menggunakan tali adjustable lagi di bagian bawah seperti jaket-jaket hiking atau jaket-jaket gunung pada umumnya. Lalu, untuk di bagian lengan, menggunakan sistem rekat seperti ini. Jadi, kalian bisa gunakan seperti ini. Atau kalian mau rekatkan seperti ini. Nah, untuk zipper atau resleting, dia itu sifatnya tahan air dengan flap draft internal yang berfungsi untuk menahan rembesan air. Jadi, flap draft internal ini, dia melapisi bagian luar resleting atau zipper, sehingga ketika terkena air atau pada saat hujan, air tidak meremesh masuk ke dalam bagian dalam jaket. Nah, untuk resleting dari jaket ini, sudah menggunakan jenis resleting YKK atau YKK zipper. Jadi, YKK zipper adalah produk resleting yang diproduksi oleh produsen resleting terbesar di dunia. Nah, untuk bahan material dari jaket ini, dia menggunakan 100% bahan pullester dengan finishing menggunakan teknologi durable water repellent atau biasa disingkat dengan DWR. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan sistem atau teknologi water repellent. Jadi, water repellent itu adalah kain bahan tekstil yang bersifat hydropobik atau bersifat menolak air. Jadi, dia ibaratnya kayak daun talas. Jadi, kalau kalian pernah lihat daun talas yang terkena air, dia akan menolak air, sistemnya kurang lebih seperti itu. Lalu, untuk pengaplikasiannya sendiri berbeda dengan jaket yang menggunakan sistem waterproof. Untuk water repellent, dia pengaplikasiannya pada umumnya dilakukan atau pengaplikasiannya itu langsung di bagian luar jaket. Sedangkan untuk teknologi waterproof, pada umumnya pengaplikasiannya itu dilakukan di bagian dalam jaket atau di bagian lapisan dalam jaket. Sehingga dia langsung menempel dengan bagian dalam jaket atau bagian dalam biker. Dan penggunaan lapisan luar jaket menjadi water repellent sudah dilakukan di pabrik dengan cara disemprot. Untuk teknologi waterproof, kita kenal ada bermacam-macam jenis lapisan. Diantaranya ada polyurethane, ada coating atau milky coating yang tentunya dengan harga yang bervariatif atau harga yang berbeda-beda. Jadi, kurang lebih perbedaan antara teknologi waterproof dan water repellent seperti itu. Dan menurut kesimpulan saya, untuk teknologi waterproof ini biasanya diaplikasikan ke jaket jenis waterproof, sedangkan untuk teknologi waterproof biasanya diaplikasikan ke jaket double layer. Dari sisi desain, kelihatan sangat fashionable, kelihatan rapi ketika menggunakan. Jadi, jaket ini itu dia mengikuti bentuk badan kita. Seperti ini. Dan keberadaan dari bahan stretch ini, itu membuat kita jadi nyaman untuk bergerak. Tidak terasa kaku. Bahannya sendiri juga ini tidak terlalu berisik, seperti jaket-jaket gunung kebanyakan. Sangat ringan dan cepat kering. Nyaman dipakai. Dan ini bisa kalian pakai untuk hangout, kalian mau pakai buat jalan-jalan. Karena desainnya yang fashionable, menurut saya. Dengan kombinasi warna biru tua dengan kombinasi navy blue. Jadi, dengan menggunakan jaket ini, karena dia bahannya cuma single layer. Dan bahannya yang adem. Jadi, ketika kita gunakan di kondisi cuaca panas, masih tetap terasa adem. Dan ketika kita gunakan di kondisi cuaca dingin, juga tetap terasa hangat. Jadi, selama memakai jaket ini, rasanya jaket ini menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Untuk memakai di kondisi cuaca dingin, saya sarankan kalian memakai jaket ini dengan menggunakan tambahan lapisan dalaman. Sebenarnya, jaket ini punya bahan jaket dalaman atau lapisan dalaman atau sweater. Cuman, kalau di official store TNF itu, kita belinya terpisah. Dan harganya lumayan fantastis. Tapi, kita bisa siasati dengan menggunakan sweater atau jaket hangat lainnya untuk dijadikan sebagai dalaman. Tapi, selama saya pakai, ini cuma gini aja dengan menggunakan t-shirt atau sweater hangat-hangat saja. Saya pakai buat motoran juga untuk jalan antar kota dengan cuma menggunakan t-shirt dan jaket ini. Tetap terasa hangat. Dan yang terakhir adalah tips untuk merawat jaket ini. Jadi, baik jaket ini ataupun bahan-bahan outdoor yang kalian punya, yang sifatnya waterproof, sifatnya waterproof, sifatnya waterproof, sifatnya waterproof, dan menggunakan bahan lilin, sebaiknya kalian tidak mencuci dengan menggunakan bahan deterjen. Karena bahan deterjen itu bisa merusak lapisan luar dari jaket kalian. Jadi, sebaiknya kalian menggunakan bahan sampo atau bahan yang sejenisnya. Terima kasih. 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 Like video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi update video-video saya yang terbaru. Buat teman-teman atau kalian yang berminat jaket ini, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Atau kalian bisa datang langsung ke official store The Norface Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya dan salam lestari.